3 orang tewas dan 5 lainnya terluka karena jembatan dengan jalur suspensi 8 buah runtuh di timur laut China pada 2012 lalu. Menyedihkannya jembatan ini runtuh hanya 9 bulan setelah selesai dibangun dan dibuka untuk umum. Jembatan yang merupakan salah satu jalur cepat menuju bandara di Harbin City ini dibangun dengan menghabiskan biaya sebesar 300 juta dolar Amerika atau 3 triliun rupiah. Jembatan ini hancur ketika 4 kendaraan besar melintas di atasnya dan membuat keempatnya terjatuh ke tanah. Ketika dibangun jembatan tersebut didesain untuk mampu menampung 9.800 kendaraan per jamnya. Kejadian ini semakin menambah sejarah infrastruktur di China yang buruk dengan banyaknya peristiwa jembatan, bangunan, bahkan jalanan runtuh karena kesalahan pembangunan. Terima kasih telah menonton!